Untuk mendukung pembangunan daerah di Provinsi Jambi, Ketua TPPKK Provinsi Jambi yang sekaligus sebagai Ketua Bunda Paut Provinsi Jambi, pada Jumat kemarin melantik Sri Purwaningsih, PJ Wali Kota Jambi sebagai Bunda Paut Kota Jambi. Pelantikan PJ Wali Kota ini sekaligus mengukuhkan Ketua PP Paut Kota Jambi Sri Purwaningsih sebagai PJ Ketua TPPKK Kota Jambi, PJ Ketua Dekranasda Kota Jambi, dan PJ Pembina Posiandu Kota Jambi. Pelantikan yang dilangsungkan di Kediaman Rumah Dinas Wali Kota Jambi ini terlalu dihadiri oleh Sekda Kota Jambi Ridwan, pengurus TPPKK, Dekranasda dan seluruh jajaran lainnya. Dalam mendukung pembangunan strategis di daerah, istri gubernur Jambi ini menyampaikan kepada Sri Purwaningsih untuk dapat menjalankan program pemerintah melalui Pogja Kota Jambi secara optimal, seperti membantu mengentaskan stunting, meningkatkan sumber daya manusia melalui UMKM, mengawal pertumbuhan perkembangan generasi melalui program Posiandu, dan aktif merumuskan kebijakan pemerintah yang aktif, kreatif, inovatif, dan produktif. Ketua Timpengarapet Kaka, Ketua Anak Rangasda, Ketua Pembina Posiandu, bahkan Adi Kebun Dapau, Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Payik TV Jambi, melaporkan.